Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, Salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi disini dan kamu ada di channel Pasutri Gajah Hometour. Dan di video kali ini aku mau sharing beberapa hal yang perlu dilakukan saat kamu akan renovasi rumah subsidi. Ada beberapa tips yang akan aku bagikan sekarang. Seperti kita tahu ya, renovasi rumah subsidi itu bukan perkara mudah dan bukan budget yang sedikit. Jadi otomatis ketika kita akan menghadapi renovasi, kita perlu banyak banget pertimbangan. Dan ada 5 dari aku yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kamu ya. Nah langsung aja nomor pertama dari 5 itu adalah niat. Nah kalau niat sih pasti otomatis ya. Karena ketika kita ada kemauan atau ada pengen renovasi rumah subsidi itu sudah ada niat. Tapi niat aja belum cukup nih home lovers. Jadi niat itu harus dibarengi dengan yang namanya komitmen. Dari komitmen ini akan sangat berpengaruh banget terhadap tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui. Misalkan ketika kita nabung budget atau kita sudah punya budget. Kalau kita punya komitmen yang kuat, budget tersebut tidak akan dilirik untuk digunakan ke keperluan lain. Nah itu salah satu contohnya komitmen ya. Jadi kita harus benar-benar punya komitmen dari mulai nabungnya, perencanaan, dan semua akarnya. Nanti kita akan bahas. Jadi komitmen ini juga tidak hanya harus dari diri sendiri aja. Tapi komitmen ini juga harus kita kolaborasikan. Biasanya kan kalau untuk urusan renovasi kita otomatis sudah punya pasangan ya. Untuk yang sudah punya pasangan maksudnya. Kita juga harus menyatukan komitmen visi-misi dengan pasangan kita. Jadi itu yang pertama menurut aku. Coba cek lagi buat kamu yang mau renovasi komitmennya sudah kuat atau belum. Nah kemudian melangkah ke yang selanjutnya adalah menabung. Oke sorry, sorry, sorry. Aku ralat ya. Sebenarnya budgeting. Jadi ada beberapa sumber sih untuk renovasi rumah itu budgetnya. Kalau aku pribadi memang menabung. Cuma ada yang lain lagi kalau orang lain ya. Contohnya ada beberapa yang bilang ya renovasi itu bisa minjem lagi aja ke bank. Itu ada sumber yang lain. Cuma aku sendiri tidak terlalu merekomendasikan. Ataupun budget yang lain itu bisa bersumber dari orang tua. Misalkan bantuan orang tua. Ya apapun ya. Atau misalkan jual aset yang lain. Itu kan juga budget atau sumber untuk renovasi. Cuma kalau aku disini lebih menyarankan ya menabung tetap ya. Jadi menabung untuk yang kedua. Menabung juga ada dua macam nih. Kalau boleh aku buka ya. Nah yang pertama menabung konvensional di bank seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah menabung di toko material. Nah nanti kita bahas keduanya. Kita bahas yang pertama dulu. Menabung di bank konvensional. Seperti yang biasanya ya. Cuma aku saranin kalau misalkan kamu mau menabung di bank konvensional. Aku sarankan buka rekening baru. Dan kemudian jangan mengaktifkan apapun jenis transaksi online. Seperti SMS banking atau mobile banking. Jangan diaktifkan. Plus jangan juga kamu bikin kartu ATM-nya. Itu dari aku ya saran ya. Nah kemudian setelah kita mengalokasikan budget untuk ditabung di rekening tersebut. Anggaplah budget tersebut sudah tidak ada. Jadi anggap aja nggak ada. Ketika kita misalkan kalau aku dulu untuk menghadapi renovasi itu sekitar 500 sampai 1,5 juta. Ketika gajian udah deh pokoknya potong. Kalau diperkirakan bulan itu tidak ada keperluan yang lain. Kita pasti alokasikan agak gede gitu ya. Untuk masuk ke rekening itu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi anggaplah tidak ada deh uang itu. Makanya ngeliat yang pertama tadi ya. Kita butuh komitmen yang kuat. Jadi kalau misalkan ada keperluan lain. Ada butuh ini butuh itu. Pada bulan yang sama. Kita tidak mengganggu uang yang sudah kita alokasikan untuk renovasi. Nah itu gunanya komitmen. Nah kemudian yang kedua adalah menabung di toko material. Nah menabung di toko material itu kayak gimana? Contohnya kalau misalkan kita kurang percaya diri untuk mengelola uang cash. Walaupun itu di rekening yang sudah bikin baru. Kita bisa loh kalau misalkan ada budget nih. Misalkan bulan ini 1 juta. Yaudah kita melakukan transaksi pembelian barang di toko material. Cuman barangnya tidak usah kita bawa dulu. Melainkan kita titip di toko material. Tapi kita melakukan akad jual beli dan barangnya kalau mau dijual lagi oleh toko material silahkan. Tapi ketika nanti kita butuh barang tersebut pas hari hak pelaksanaan renovasi. Maka barang itu harus ada. Nah ada semacam perjanjian di awal seperti itu. Tapi kita juga harus punya nota pembelian. Jangan sampai hilang seperti itu ya. Nah apa gunanya? Yang pertama kalau misalkan kita titip aja tapi jangan dipakai ya. Toko material jelas gak mau karena kan pasti makan tempat ya di toko tersebut gitu. Nah kelebihannya ketika kita melakukan transaksi di awal atau pada saat ini. Melakukan transaksi misalkan kita beli A gitu ya. Sekian juta. Nah barang tersebut akan terhindar dari kenaikan harga di hari kemudian. Dibanding kalau misalkan kita nabung duit. Harga A ini misalkan seribu mungkin bisa jadi tahun depan jadi seribu lima ratus. Nah jadi kita menghindari hal tersebut. Kita udah belanjain aja hari ini. Satu juta misalkan untuk apa. Tapi yang jenisnya yang pasti akan kepake ya. Nah kamu pasti tau lah hal-hal material apa yang pasti bakal kepake untuk renovasi gitu ya. Bisa kayak gitu. Tapi juga harus dipilih ya. Toko materialnya yang seperti apa. Ya minimalnya toko material yang ada di lingkungan kita aja. Atau toko material yang sebelumnya sudah pernah kita kenal. Biasanya toko material kayak yang kayak gitu akan lebih welcome gitu. Untuk menerima perjanjian seperti ini. Kemudian yang ketika sudah menabung aku juga kasih tips nih. Kalau mau menabung di toko material jangan nabung berupa uang cash di toko material. Nah ini kejadian banget sama aku ya. Kenapa? Ketika aku sudah punya uang cash ya menabung di rekening. Kemudian pada hari Hnya aku nitip atau deposit uang di toko material nih. Sekian juta gitu. Nah ketika nanti aku butuh sesuatu aku tinggal telpon. Nah aku tidak saranin hal demikian home lovers. Kenapa? Karena kejadian banget nih ketika pada saat itu aku kerja. Kemudian aku tinggal telpon aja. Pak tolong kirim anu-anu-anu nah. Ketika mengirimkannya itu biasanya toko material itu gak kira-kira home lovers. Pernah kejadian. Aku butuh papan misalkan ya. Nah papan itu kan buat ngedak aja dan biasanya tidak kepake gitu ya. Untuk permanen di rumah kita. Nah itu tuh dikasih papan yang grade-nya mahal banget. Biasanya kan ada papan yang grade yang paling rendah lah ya. Cuman buat ngecor doang kok nanti juga dibuang kayak gitu. Nah aku tuh dikasih yang mana jumlahnya banyak harganya mahal banget. Kemudian ada beberapa item lain yang tidak sesuai dengan kapasitas keperluan kita. Misalkan beli lem. Lemnya cuman lem pipa. Beberapa lem aja gitu ya untuk instalasi perairan. Ini dikasih lem yang emberan yang gede banget. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman telpon deposit datengin-datengin. Biasanya akan terjadi barang ngisak. Memang pada saat itu aku komit pak. Kalau misalkan ada sisa bisa dong dibalikin lagi. Jadi jawabannya bisa. Cuman ketika dibalikin lagi ternyata harganya itu tidak sama dengan harga pas pembelian. Kemudian juga dipotong dengan transport yang dia harus. Jadi dia harus ngangkut lagi gitu ya dari tempat aku ke materianya dia. Ada itu juga ada ongkosnya lagi ternyata. So aku tidak saranin deh. Kalau misalkan kamu mau nyimpen duit cash. Tapi transaksinya tanpa sepengetahuan kamu. Mungkin bisa aja sih kamu nyimpen duit cash. Cuman kalau misalkan mau transaksi. Kamunya dateng. Terus kamu yang pilih sendiri. Kalau sempet ya. Grade-nya yang seperti apa gitu. Jadi jangan telpon-telpon aja deh. Itu gak semua toko material pasti kayak gitu ya. Itu cuman oknum aja yang kebetulan aku alamin pada saat itu. Oke. Itu yang kedua dong. Satu tadi niat dan komitmen. Kemudian yang kedua adalah menabung. Atau budgeting. Kemudian yang ketiga adalah. Pre-pairing atau perencanaan. Nah ini juga penting teman-teman. Perencanaan itu maksudnya kayak gimana. Baik. Perencanaan yang aku maksud adalah. Yang pertama adalah perencanaan desain. Nah ini penting banget. Sebelum kamu melakukan renovasi. Jangan sampai kamu punya duit. Kemudian langsung aja main telpon tukang. Dateng kesini. Tanpa kamu punya gambaran mau seperti apa renovasi yang akan kamu bikin. Mungkin kamu juga pasti gak mentah banget ya. Oh ya nanti kayak gini lah. Nanti kayak gini 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 gitu ya. Mungkin memang ada pemikiran seperti itu ya. Cuman kalau mentah tetep aja ketika nanti pada pelaksanaannya. Akan terjadi yang namanya kebingungan transfer knowledge maksudnya. Jadi transfer knowledge itu adalah penyampaian kita ke si tukang itu akan kurang gitu. Berbeda kalau misalkan kita sudah punya referensi yang kuat yang detail. Maka yang akan diterima oleh tukang juga pastinya akan lebih banyak. Dan akan lebih mudah dipahami oleh tukang. Contohnya misalkan nanti meja kompornya akan pakai kayak gimana. Mau didak atau mau pakai bata aja. Kemudian bahannya mau apa. Keramiknya mau kayak gimana. Kemudian untuk tinggi dan ketebalannya mau seperti apa. Lebarnya mau kayak gimana. Kemudian untuk area laundrynya mau di sebelah mana. Kemudian daktorannya mau di mana. Itu benar-benar harus kita udah pikirkan dari awal. Makanya aku sering kasih referensi-referensi. Kalau misalkan mau dapur itu kayak gimana. Atau fasad itu kayak gimana. Warnanya seperti apa. Jangan sampai di awang. Di awang itu maksudnya ya gimana ntar lah gitu ya. Jadi pokoknya jalan dulu baru kita mikir. Nah itu sih tidak disarankan banget. Kenapa? Karena juga terjadi ketika kita sudah manggil. Kemudian sudah dibangun. Ternyata tidak sesuai dengan hati kita. Apa yang terjadi biasanya kita bongkar lagi. Terus kita bikin lagi yang baru. Dan tentu saja itu bakal jadi akan menguras lagi biaya. Menguras lagi waktu. Menguras lagi tenaga. So mendingan kamu benar-benar pikirin. Kalau perlu memang kamu sewa desain interior. Jadi udah mereka desain. Kemudian kita tinggal nunjukin ke tukang. Itu lebih baik ya. Cuma kalau enggak ngedesain ke desain interior juga sebenarnya kita bisa aja loh. Punya daya imajinasi atau musik kan punya gambar yang bisa kita tunjukkan ke si tukang. Seperti itu. Ya gimana kita banyak-banyakan baca atau banyak-banyakan lihat aja. Misalkan dari Youtube, dari Instagram, dari Pinterest. Banyaklah pokoknya referensi. Kemudian yang kedua adalah mengenai preparing budget material. Nah kalau aku sendiri pada saat itu kita udah bayangin bagaimana desainnya. Kemudian kita bikin oret-oretan tuh. Oret-oretan itu maksudnya kita batu-bata berapa. Perkiraan ya. Kemudian pasir berapa. Kemudian banyak material lain yang kita coret dari. Yang kita bikin oret-oretan gitu ya. Dari A sampai Z. Kita bikin oret-oretan. Keperluan-keperluan. Kemudian kita konsul ke tukang. Tukangnya juga tukang yang udah kita percaya tentu saja ya. Kira-kira berapa nih berapa nih berapa gitu. Kemudian kalau misalkan kurang. Ya kita nabung lagi. Cuma kalau misalkan oh iya udah mumpuni nih si oret-oretannya. Kayaknya udah cukup budgetnya baru kita mulai gitu. Jadi kita bener-bener hitung dulu kebutuhan materialnya. Kalau nggak tau aku sih saranin mendingan konsul sama tukang aja gitu. Dan jangan konsul sama toko material. Ini kejadian juga sama aku nih. Ketika kita konsul sama toko material. Ini bener-bener aku blank banget pada saat itu mau renovasi. Nggak punya referensi apa-apa. Punya duit minim. Aku datang ke toko material. Aku mau renovasi nih pak. Kira-kira apa aja ya. Nah itu bener-bener tuh dibikin. Dia gambarin. Bahkan toko materialnya datang ke rumah. Kemudian dia bikin planning perkiraan. Di oret-oret sendiri. Dari A sampai Z. Ini ini ini. Wow ternyata membludak banget. Kenapa? Jangan ke toko material. Minta referensi atau misal konsultasinya. Karena toko material kan nanti ngejarnya omset. Jadi dia bikin sedetail mungkin. Sebanyak mungkin. Apa yang harus dibangun. Tidak tau budget yang kita punya. Nah kalau misalkan kita sama tukang. Itu biasanya kita terbuka. Kita punya budgetnya segini nih. Kira-kira sampai mana ya jadinya gitu. Nah kalau misalkan memungkinkan. Ya tinggal dilanjut. Jalan aja renovasinya gitu. Jadi aku saranin kalau. Untuk konsultasi kebutuhan material. Mendingan sama tukang aja. Nah ngomongin tukang. Oh sorry sebelum ke tukang. Kalau misalkan kita udah oret-oretan. Kemudian udah punya budget berapa. Jangan lupa untuk ditambahkan spare 10-25% dari total budget yang udah kita tulis barusan. Kenapa? Karena biasanya pada pelaksanaannya. Budget itu suka ada hal-hal yang tidak terduga. So kita perlulah spare kelebihan dari apa yang sudah kita tulis gitu. Nah kemudian ngomongin tukang ya. Sekarang yang keempat adalah tips aku cara memilih tukang. Nah gimana nih kalau dari aku ya. Cara memilih tukang sebenarnya gak ada pakem khusus. Gimana sih tukang yang baik gitu. Yang murah kah atau yang gimana sih. Nah itu tidak ada kalau dari aku ya. Cuman kalau tipsnya adalah. Pilih tukang itu. Pilihlah tukang yang sudah kita ketahui track recordnya. Maksudnya apa? Track recordnya itu. Orang yang mau kita pekerjakan itu pernah bekerja di tempat lain yang kita kenal. Misalkan di tetangga ataupun di rumah saudara. Nah kenapa kayak gitu. Nah dengan begitu kita akan melihat hasil pekerjaannya. Jadi otomatis ya sudah ada contoh pekerjaannya. Oh kayak gini nih. Masuk gak ke standar kita. Dan kita juga sudah punya testimoni dari yang pake jasa dia sebelumnya. Misalkan saudara kita atau tetangga kita. Gimana nih tukangnya? Nah biasanya dia akan dengan suka rela ngasih tau dengan sejujur-jujurnya. Eh tukang si Mang ini mah begini, begini, begini. Nah plus minus yang dia keluarkan itu belum tentu menjadi plus minus buat kita. Maksudnya gimana? Ketika si tetangga kita bilang misalkan plusnya A. Misalkan gini ya. Kita kasih aja ini tukang ini mah lama sih gitu ya. Ngerjainnya. Cuma detail hasilnya rapih. Nah tapi ternyata itu kan jadi minusnya ya. Lama buat dia. Tapi hasilnya rapih. Nah itu plusnya. Tapi buat kita it's okay sih lama. Yang penting hasilnya rapih. Karena kan masing-masing punya standar yang berbeda. Nah pokoknya kalau gue sih pengennya rapih deh pokoknya. Kayak gimana mau berapa lamapun. Misal ya. Ataupun ada hal-hal yang lain yang dia utarakan. Belum tentu akan menjadi hal negatif buat kita gitu. Jadi akan dapet bonus testimoni langsung. Kalau misalkan tukangnya pernah kerja di orang lain. Nah itu aku saranin seperti itu ya. Jadi tukangnya pernah punya track record. Jadi ya pilih pinter-pinter lah. Gimana kita kalau pilih tukang. Mau murah, mau mahal. Baik lagi ke teman-teman. Karena untuk ukuran standar harga juga per daerah pasti beda-beda-beda. Nah kemudian juga ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Untuk maintenance tukang ya. Nah ini dari beberapa yang pernah bangun rumah. Tipsnya itu kayak gini. Jadi ada yang namanya reward and punishment mungkin ya. Lebih tepatnya. Maksudnya gimana reward itu? Oke punishment dulu. Jadi jangan sungkan kita untuk nge-cut orang. Oke sorry adan dulu ya. Jadi yang pertama tipsnya jangan sungkan untuk nge-cut orang. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang dirasa kurang menurut kita. Kemudian atau dari attitude tukangnya sendiri kurang suka. Ya nggak apa-apa. Misalkan ada tiga orang tinggal kita berhentikan aja. Secara baik-baik tentunya. Jadi kita bisa kemukakan beberapa alasan lah. Misalkan untuk minggu depan saya nggak butuh banyak pekerja ya. Misalkan atau untuk minggu ini budgetnya udah nggak ada nih. Kita berhenti dulu aja. Banyak lah ya alasan-alasan yang bisa kita kemukakan sama tukang. Kalau misalkan tukangnya kurang seret gitu sama kita. Karena biar gimana pun kalau misalkan dipaksain terus-menerus. Ya nggak efektif juga. Nanti malah kita udah keluar duit banyak. KC-nya nggak maksimal gitu. Jadi ya kita sebisa-bisa bener-bener ngeliat aja gimana. Tapi kita jangan terlalu ekstrim juga ya. Kalau misalkan yang minor-minor. Kekurangannya sih ya kita maklumin aja. Karena nggak ada tukang yang sempurna juga kan. Nah kemudian yang kedua adalah jangan pelit juga. Untuk kita ngasih reward. Nah maksudnya reward itu kayak gimana. Jadi reward itu yang aku maksud. Ketika misalkan ada dua orang atau tiga orang tukang. Yang mengerjakan proyek renovasi kita. Jangan sungkan-sungkan ketika gajian. Misalkan per minggu biasanya ya. Kita ngasih lebih tuh. Mang ini untuk gajinya. Untuk minggu ini. Kemudian ini saya ada tambahan ya. Untuk mamang. Seratus misalkan atau lima puluh ribu. Karena memang udah bagus kerjanya gitu. Tapi memang jangan bilang-bilang sama yang lain ya gitu. Nah misalkan ada tiga orang ya. Kedua orang lain atau semuanya. Kita treatment sama seperti itu. Jadi kasih. Tapi ada obongan. Jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Karena seolah-olah akan mengubah mindset mereka. Seolah-olah mereka eksklusif nih. Dikasihnya lebih gitu. Padahal yang lain juga sama dikasih. Nah itu apa? Jadi mendorong kita. Eh sorry mendorong mereka. Untuk bekerja lebih baik lagi. Karena kita eksklusifkan gitu. Jadi ada. Selain ya kita royal aja ya. Misalkan makanannya, cemilannya, kopinya ya. Kita tetap harus royal. Karena biar gimana pun. Jangan sampai memandang rendah tenaga orang lain. Cuman di sisi lain atau plusnya. Kita kasih lebih dari segi finansialnya juga gitu. Nah itu sih beberapa tips untuk maintenance tukang. Sama satu lagi nih mengenai tukang. Untuk lama pengerjaan. Untuk lama pengerjaan ketika kita panggil tukang. Kemudian kita deskripsikan apa kemauan kita kepada tukang. Kemudian tukangnya sudah mulai mengerti dan paham apa yang kita inginkan. Mengenai desain dan segala macam. Kita negosiasikan waktu. Kita tebak aja dari awal. Jangan sampai kita jor-joran aja. Yaudah deh gimana nanti. Kita negosiasikan sama tukang. Emang kira-kira berapa lama nih gitu. Nah biasanya jadi akan perhitungan sama dia sendiri. Ada kurang lebih berapa mungkin ya. Akan keluar durasi yang dia keluarkan. Ya kita tidak usah nawar. Wah kelamaan. Nah gak usah gitu juga. Yang penting kita sudah punya pegangan nih. Gitu ya. Dan kalau misalkan memang bisa dipercepat. Ya jelas lebih baik gitu. Mang ya kasih pengertian aja. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah. Jangan sungkan untuk renov setengah-setengah. Nah atau nyicil. Nah ini yang bisa menurut aku ya. Daripada kita punya budget. Nunggu full. Misalkan kebutuhan renovasi diperkirakan sekitar 20-40 juta misalnya. Atau katakanlah 30 juta. Nah tapi kita baru punya 15 juta nih. Misalnya ya. Ini gak bisa semuanya dipukur rata. Renovasi pasti habis segitu loh. Misalkan kita baru punya 15 juta. Nah kalau buat aku. Daripada 15 juta itu kita simpen terus. Dan khawatirnya kita tergoda untuk pakai. Mendingan kita. Karena tadi ya. Komitmen kita mau renovasi. Maka mendingan di jalan aja renovasinya. Sambil berjalan. Yaudah. Renovasinya jalan. Running. Senyampainya aja. Tapi memang kita juga harus hitung-hitungan ya. 15 juta itu kira-kira nyampai mana. Kita juga harus perlulah. Bikin planning ke arah sana. 15 juta misalkan. Oh yaudah deh. Sampai sini aja. Jadi diutamakan yang penting-pentingnya dulu. Misalkan. Yang penting ada bentengnya. Kemudian. Bikin atapnya. Kalau renovasi dapur. Atau misalkan. Kalau renovasi fasad. Apanya. Yang penting ada kanopinya dulu. Atau pagarnya. Nanti catnya belakangan lah. Atau. Ya pokoknya diatur-atur lah ya. Renovasi itu. Bahwa. Tidak harus punya mindset. Harus terkumpul budget full. Terus harus seketika langsung jadi. Nah itu buat aku. Tidak harus seperti itu. Tapi. Buat kita yang budgetnya minim. Bisa nyicil. Ada sekian. Lanjut. Ada sekian lagi. Tempel lagi. Buatku sih seperti itu ya. Nah. Kemudian ngomongin. Karena kita ngomongin. Tentang renovasi rumah subsidi ya. Maka aku juga harus perlu bahas nih. Renovasi yang kayak gimana sih. Untuk renovasi rumah subsidi ini. Yang aman. Dari. Katanya. Bisa dicabut subsidinya. Sebetulnya. Untuk. Renovasi yang aman itu adalah. Renovasi yang wajar-wajar aja. Kalau menurutku. Memang. Tidak ada redaksi yang mengatakan. Atau yang menjelaskan secara detail. Renovasinya itu. Harus seperti ini. Atau tidak boleh seperti ini. Tidak ada. Redaksi yang seperti itu. Dari pihak perbankan. Atau. Dari pihak. PUPR. Kementerian. Yang ngatur tentang rumah subsidi. Tapi. Sewajarnya aja. Menurut kita. Dan menurut pandangan. Orang biasa gitu ya. Maksudnya. Sewajarnya itu. Ya. Nggak usah di tingkat. Tiga juga. Atau misalkan. Nggak usah bikin basement juga. Selama. Belum. Lima tahun. Kalau renovasi yang wajar itu. Ya. Renovasi yang. Memang untuk keperluan. Kehidupan kita. Operasional. Di rumah. Misalkan. Bikin dapur. Kemudian bikin pagar. Bikin terang. Kas. Atau karpot. Ya. Yang normal. Normal. Kayak gitu aja sih. Kalau menurut aku. Jadi. Tidak ada pakem khusus. Renovasinya. Jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Sebenarnya. Aku juga belum pernah denger. Tapi. Ya. Yang sewajarnya aja lah. Seperti itu. Homelabers. Semoga. Video ini bisa bermanfaat ya. Sorry kalau misalkan kelamaan. Sampai jumpa. Di tips-tips selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax